Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor gcam oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini spesial banget karena di video kali ini saya akan bagikan tutorial terbaru cara menginstal aplikasi gcam dan juga konflik terbaru untuk perangkat Redmi 13c jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi gcam dan juga konfliknya simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel inspektor gcam Oke teman-teman semuanya jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi gcam dan juga konfliknya caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah sebelum masuk ke deskripsi video ini silahkan kalian like video ini kemudian kalian subscribe juga channel ini agar nanti kedepannya channel ini berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat lain ke kalian semua Oke misalkan udah kalian langsung masuk ke deskripsi video nanti di deskripsi video ini kalian akan lihat di sini ada dua link yang pertama ada link game yang kedua ada link konflik ya teman-teman silahkan kalian download file konfliknya terlebih lebih dahulu karena untuk konflik ini cara downloadnya cukup mudah kalian bisa langsung download melalui mediafire jadi disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi gcamnya caranya kita langsung klik aja link yang pertama ini setelah kita klik link yang pertama ini kita langsung diarahkan ke website resmi aplikasi gcamnya dan disini nanti kalian akan lihat ada banyak banyak sekali link gcamnya ya teman-teman jadi disini kalian enggak usah khawatir untuk versinya disini masih sama yang berbeda hanya kodenya saja ya teman-teman jadi untuk langkah Redmi 13C disini saya menyarankan kalian download yang versi MGC dan juga yang ING ini kalian pilih salah satunya jadi disini kita akan mendownload yang versi ING yang nomor 3 ini langsung aja kita klik seperti ini oke setelah kita klik maka akan langsung muncul notif seperti ini kita langsung unduh aja ya teman-teman jika nanti kalian klik dan nanti kalian akan diarahkan ke web iklan kalian bisa kembali kemudian kalian coba klik lagi linknya untuk mengunduh aplikasi gcamnya oke dan disini kita langsung unduh aja kita tunggu sampai proses download aplikasi gcamnya selesai jadi jangan lupa juga kalian download untuk file confignya tadi teman-teman tunggu sampai semua proses downloadnya selesai oke teman-teman dan disini untuk file gcamnya tadi udah berhasil kita download langkah selanjutnya langsung kita install aja file gcamnya jadi disini untuk versinya versi ING ya teman-teman langsung kita klik aja seperti ini kemudian kita langsung install aja kita tunggu sampai proses pemasangan aplikasi gcamnya selesai selamat menikmati oke dan disini untuk aplikasi gcamnya udah berhasil kita pasang teman-teman langkah selanjutnya langsung kita buka aja oke buat kalian yang baru pertama kali menginstall aplikasi gcam nanti kalian akan lihat untuk tampilan awalnya akan seperti ini maka disini klik izinkan izinkan sampai selesai nah jika udah terbuka seperti ini teman-teman artinya disini gcamnya udah berhasil kita pasang dan ini sebenarnya udah bisa langsung kita gunakan ya teman-teman namun untuk menghasilkan foto yang bagus tentunya konflik tadi harus kita pasang nah untuk cara pemasangan konfliknya cukup mudah kalian masuk ke bagian setelan aplikasi gcamnya kalian klik icon yang ada di bagian atas tengah ini setelah itu kalian pilih lagi yang icon giri ini ya teman-teman maka secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke setelan aplikasi gcamnya nah kemudian di bagian sini teman-teman kalian pilih yang opsi konflik setelah itu kalian pilih lagi opsi yang nomor dua yaitu opsi load kita klik seperti ini setelah itu kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kita nah di bagian sini nanti kalian cerah kalian tinggal cari aja file konflik yang udah kalian download tadi atau nanti kalian bisa pindahkan dulu file konfliknya ke folder lain contohnya tadi saya udah memindahkan file konfliknya ke folder dokumen Oke kemudian di sini untuk konfliknya kita tinggal klik aja untuk memasang konfliknya ya teman-teman di sini konfliknya yaitu konflik panorama color bsg langsung aja kita klik seperti ini Oke maka secara otomatis di sini untuk file konfliknya udah berhasil kita pasang dan untuk tampilannya pun udah berubah seperti ini ya cuy jadi dan jadi ini udah bisa langsung kita gunakan untuk konflik ini juga udah support tiga lensa sekaligus ada lensa utama lensa trawet dan juga lensa makro jadi untuk berapa hasilnya kalian juga udah lihat di awal video tadi cukup bagus di siang hari dan juga di malam hari Oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah mencoba terima kasih atas waktunya sudah sudah menonton nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspektor Giken